Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamah rasulillahi amma ba'du Pemirsa yang dirahmati Allah SWT kita kembali lagi di Muslim Inspiratif Dan di kesempatan kali ini pemirsa saya berkunjung di salah satu kediaman sahabat saya Yang bernama Bapak Sulaiman Hasibuan Beliau adalah seorang pensiunan kepolisi Dan memiliki cerita yang panjang dan sekarang aktif dalam mengembangkan masjid-masjid yang ada di Delhi Serdang Karena beliau juga bergabung di Dewan Masjid Indonesia Nah untuk itu pemirsa cerita beliau sangat banyak dan sangat panjang Untuk itu dari perjalanan itu semoga saja nanti kita bisa mendapatkan sebuah pelajaran Yang bisa menginspirasi dalam kehidupan kita Untuk itu langsung aja kita datang Nah pemirsa seperti yang tadi saya sampaikan kali ini saya sudah berjumpa dengan Bapak Sulaiman Hasibuan Dan beliau memiliki kisah hidup yang panjang Cerita yang menarik Untuk itu langsung aja kita akan ulas bersama beliau secara langsung Ya Pak Masya Allah Kalau kita berbicara karir dari seorang Bapak Sulaiman Hasibuan ini Tentu memiliki cerita panjang Dulu di kepolisian berapa tahun dulu Pak? Ada 35 tahun 35 tahun baru setelah itu sekarang sibuk di Dewan Masjid lah ya Betul-betul Ustaz Namun sebelum kita cerita dari Bapak Bagaimana pengalaman Bapak di kepolisian Dan bagaimana pengalaman Bapak sebagai seorang Dewan Masjid sampai sekarang Saya mau tahu dulu cerita masa kecil Bapak Karena biasanya seorang yang luar biasa itu dididik oleh ibu atau keluarga dan lingkungan yang luar biasa biasanya sih Pak Makanya saya ingin tahu nih Ya Allah Terima kasih Ustaz Ustaz datang ke desa kami, desa Tanjung Mulia, kecamatan Tanjung Merawa ini Mudah-mudahan Alhamdulillah Allah memberikan kepada kita rezeki Amin, amin Sampai istilahnya anak saya dan menantu bisa mendirikan sebuah klinik Dan membangun satu musholah Alhamdulillah Desa Tanjung Mulia ini Pasar Tengah Alhamdulillah Kalau cerita-cerita Ustaz istilahnya tentang ya riwayat hidup saya lah Memang saya tinggal di kampung ini Di kampung desa Tanjung Mulia Kemudian saya ini adalah anak ketiga Anak ketiga daripada orang tua saya Ayah saya bernama Tongku Imam Hasibuan Tongku Imam Hasibuan Ibunda Jainab Harahab Namun demikian saya sewaktu umur baru lima tahun Ayah saya telah mendahului Meninggal dunia Jadi kami berjuang lah Beserta kakak saya Amin Hasibuan telah meninggal dunia Kemudian abang saya Samsir Asibuan Demikian juga telah meninggal dunia Hanya tinggal sendirilah Dalam perjalanan hidup ya Kalau saya rasa ya sungguh ya Dalam ekonomi lemah Ya istilahnya bersawah Ustaz Jadi artinya setelah meninggal dunia Ayah dari Bapak Itu tidak banyak meninggalkan harta benda juga Pak Tidak Ustaz Istilahnya kami ini ada sekedar sawah Sekitar berapa rantai lah itu Istilahnya cukup-cukup makan Kemudian kami sampai berjuang juga lah Kadang-kadang jalan kaki Sampai berjalan bersawah Ke daerah sungai merah sana Daerah sungai merah Dan sampai ke naga timbul Kemudian sampai juga ke penara sana Kami istilahnya ya Itulah cari makan Dengan seorang ibu dan tiga orang bersaudara Berarti ibu dulu ada seorang petani Iya betul Tapi kalau sawah, sawah sendiri atau kadang-kadang Ada sawah sendiri Kemudian ada yang menyewa Itulah kehidupan saya Ustaz Semasa kecil Berarti Bapak waktu masih kecil itu sering main ke sawah Betul Memang main sawah lah Ustaz Bertani Seingat Bapak dulu waktu masih kecil Bapak bantuin ngapain aja sih ketika di sawah Berusaha itu silahnya Sampil kami silahnya Cari upahan Upahan juga ya Iya ke daerah-daerah penara sana Daerah Batak sana Menyabit padi Kemudian kalau teringat saya Sempat lagi menjual kayu Pak Ustaz Menjual kayu bakar Dibawa pakai sepeda Dari sungai merah sana Diambil dari rampung kebun Ya dijual lah ke Pakam sana Ada kalanya waktu itu Masa itu sekitar tahun 365an Ya kadang-kadang bersarung-sarung juga Ke Pakam sana jual kayu Nah inilah yang dirasakan Kemudian ya Itu waktu saya masih Sudah sanawiah lah itu Sekolah sanawiah Memang sanawiah Kami ada di desa ini juga Artinya Bapak dari sanawiah itu Sudah bantu orang tua Atau dari SD sudah bantu orang tua juga? Ya betul Ya terus Ya banting tulang Ya bahkan kalau ceritanya Ustaz Ya saya sampai ya Kemedan pun sekolah SPIEN Sekolah Persiapan Institut Agama Islam Negeri Araniri masih cabang dari Aceh Ya saya sambil narik becak Pak Ustaz Becak Dayung atau Becak Dayung Becak Dayung di Medan Ya inilah Silahnya kehidupan itu Ustaz Ya saya betul-betul berjuang Dari kecil Iya Sambil narik becak Makanya disana waktu itu Saya sering ditangkap polantas Karena salah jalan Tapi setelah itu nanti Gantian Bapak nangkepin orang Itulah banyak pekerjaan Allah subhanahu wa ta'ala Ya pekerjaan Allah itu Kita sekedar Kecilannya hanya Menjalani Apa yang telah direncanakan oleh Allah Kalau saya lihat Saya bukan pintar Ya bukan pintar Dan belajar Tidak Kalau boleh tahu Pak Waktu kecil dulu Emang cita-citanya apa sih Pak? Saya sebenarnya Kalau apa dari mamak saya dulu Sebenarnya supaya menjadi guru agama Supaya menjadi guru agama Kan tetap itulah sejarah hidup Karena memang saya Sewaktu di Medan Istilahnya memang Kami tinggal Pernah tinggal di rumah Sulu Ya di rumah Sulu Jalan Suka Maju Medan Rumah Haji Maksum Siregar Kami tinggal disana Maka disanalah saya mendapat Pendidikan-pendidikan juga Termasuk ya istilahnya Setiap malam Subuh Jumat itu Ada dibacakan ayat sajadah Kemudian ada sejarah Kawan saya Namanya Seri Putdin Harahab Dia sudah meninggal Ya karena memang tugas kami Untuk ajan sebagai marbot Ya terlambat terbangun Terlambat terbangun Akhirnya terus naik ke atas kemenara Terus ajan Enggak cuci muka Enggak apa habis itu Terus enggak Tidur lagi Datang sehnya Bapak Haji Maksumi itu Mana tadi yang ajan Saya suaranya kenal Enggak ikut di sholat katanya Periksa-periksa rupanya Sudah tidur Baru dimarah Itu sejarah juga Bagi saya itu Artinya dulu Bapak Untuk tingkat pendidikan agamanya itu Bukan di pesantren Bukan Bukan Hanya Kalau agamanya sebenarnya Hanya Sanawiyah lah Matrasa Sanawiyah Kalau SPIEN itu kan Seperti PGA itu Makanya Sewaktu di SPIEN itu Saya enggak mau kelas 1 Karena saya tamatan dari sana Masuk SPIEN Sekolahnya itu Seolah-olah Waktu testing Pak Alayap Alu Istilahnya testingnya Kok mudah kali Jadi saya enggak mau Kelas 1 Kalau boleh saya masuk kemarin Kelas 2 Diterima Oh gitu deh Cuma 2 tahun lah Masya Allah Cuma 2 tahun Di SPIEN Tingkat PGA nya Kembali ke keluarga lagi nih Pak Seorang janda Menghidupi 3 orang Anak Pasti Susah Iya betul Dan Pertanyaannya dulu Bapak Sekolah itu Sempat kesusahan enggak Untuk membayar sekolah Atau lain sebagainya Atau untuk Menempuh jarak sekolah Kalau kesana Kalau saya lihat Pasal biaya Masih bisa kami Bapak Istilahnya untuk membayar Karena memang saya pun Ikut kerja Kemudian kakak saya Waktu itu memang betul Mendorong saya Kakak saya Setia Aminah itu Itulah yang mendidik saya Ya karena memang Kakak ini bisa menjahit Itulah yang membantu Termasuk abang saya Abang Samsir Masya Allah Mudah-mudahan Masya Allah Kalau dari dorongan orang tua Apa nasihat yang mungkin Bapak masih ingat Kalau dorongan orang tua Itulah Istilahnya macam mana Inilah yang saya ingat terus Laksanakan sholat Itu saja terus Memang saya itu Saya rasa ya Selama hidup saya ini Terus kemari Ya karena memang Karena kita terus Melaksanakan sholat itu Itulah bantuan Kalau masalah otak Kepintaran saya Tidak ada Ada saudara kawan saya Sekolah apa Kolil Nasution Paling pintar Dalam hal sekolah Membaca Menulis terus Hafal kepala Kan tetapi Saya kurang Tapi memang itulah Rencana itu Allah yang punya rencana Kalau saya lihat Nggak bisa Istilahnya rencana kita saja Tidak Sampai saya ke polisi Sampai saya naik pangkat Pak Saya pangkat AKBP Ajun Komisaris Besar Polisi Istilahnya sudah setingkat ke Polres Tidak saya duga Dan apa itu Pak Sampai ke sana Tidak pernah saya duga Sampai ke sana Ini loh Ustaz Allah Pernah kepikiran nggak sih Pak Untuk Alah ngapain pula Aku lanjutin sekolah sih Kok orang tua pun Bukan orang tua yang Mampu Bagus aku kerja aja Bantu orang tua Kalau itu tidak Sempat terpikir Saya tetap Tidak terpikir untuk ke sana Bahkan saya Istilahnya Ustaz ya Karena memang betul-betul gigih Untuk sekolah ini Saya kan narik becak di Medan Pernah sempat ditodong apapun Seorang peminum Orang kita keling Di jalan sungai Deli Medan itu Iya kan Ditodong Minta duit dia Padahal saya Cari makan untuk sekolah Untuk membiayai sekolah Nah ini Inilah Kehidupan itu Jadi pernah ditodong Pak Pernah Jadi setelah ditodong itu Apa yang Bapak lakukan Melawan atau Tidak bisa Saya sempatkan Pak Saya lagi kuliah ini Sekolah Duit gak ada Apa katanya Tidak bisa Mari-mari duit Terpaksa kita serahkan Apa yang ada Di jalan sungai Deli Medan Sada Waktu malam Malam-malam Nari becak Becaknya punya siapa sih Pak Itu disewa Dari orang kita Cina Saya ingat kali itu Ibu kacamata Kita tinggalkan kartu apa kita Kartu sekolah Itulah sebagai borohnya disana Sebagai jaminan Sebagai jaminan Makanya diberikan kepada kita Becak dayung Terus Saya ingin Bapak dulu Jaman dulu Berapa sih penghasilan Bapak Nari becak dayung Waduh Tidak sampai kita terpikir ke sana Istilahnya Dapat makan Karena Cumanalah Kadang-kadang kehidupan kita ini Seperti waktu kami di Rumah Suluh itu ya Tinggal di Medan itu ya Kadang-kadang kami Gak malu loh Istilahnya Sempat kami mencuri Kadang-kadang Donubi itu Di belakang Yang dimakan ya Sayur kangkung lah Diperas Lagi itu Waduh Itu aja Tidak pakai apa Hanya menregus saja Itulah perjuangan itu Itu perjuangan Mudah-mudahan Iya dulu Artinya Setelah tamat alia Bapak melanjutkan lagi kuliah dulu Oh itu sempat Memang itulah bantuan Allah Karena memang pada waktu itu Ada kami tahu Nenek kami Namanya Abdul Qadir Ya istilahnya agak lumayan dia Di kantor gubernur Kemudian saya kepingin untuk sekolah Jadi Memang Kami datangi Ke rumahnya Di Pulau Berayan sana Jadi apa kata nenek itu Itu ingat kali saya Begitunya itu Pung Kalau sudah Jambu erang itu merah Katanya Burung-burung berdatangan Nih itu katanya Itu ingat kali saya pesan nenek itu Apa itu maksudnya Jambu erang itu Istilahnya jambu yang sudah merah-merah Jambu apa namanya Jambu air Apa jambu bol mungkin Jambu Jambu Jamaica Yang jambu-jambu kayak itu Oh jambu bol Jambu bol Itulah Begitulah kira-kira Kalau sudah merah-merah itu Burung pasti akan datang Jadi waktu itu Memang nenek itu kan Dekat lumayan Makanya istilahnya Saya bisa dimasukkannya Kuliah Ke fakultas hukum di USU Dan itu sampai tamat dulu Nggak Nggak sampai tamat Memang itulah sejarahnya Ustadz Kalau memang kehidupan ini Sewaktu kuliah itu Ada dua orang anggota Polri Pangkat baru beratu Beratu waktu itu Belum tahu saya apa namanya itu Garis dua itu Baratu namanya Barada-barada-baratu ya kan Garis dua Cerita-cerita Kemudian ada penerimaan polisi Nah disanalah saya Berminat untuk Menjadi seorang anggota Polri Kenapa Bapak meminat Jadi anggota polisi Padahal sebelumnya kan orang tua Berharap Bapak jadi guru agama Ini lah Ustadz Mungkin karena pernah ditangkap Waktu naik meca Waktu naik meca Disambu sana Ya sering sekali Ditangkap polantas Teringat saya Disana mungkin Saya sikap ingin Supaya jangan begitu lagi Setelah petugas itu Ya kalau memangnya Apa Salah diberikan Nasehat-nasehat Sanalah arahnya Membimbing-membimbing kita Dan diajari Polantasiki kita Oke Kemudian apa respon dari Orang tua dan keluarga Ketika Bapak memutuskan Untuk menjadi seorang polisi Oh jadi Kalau itu Ustadz Istilahnya Sebenarnya orang tua saya Kurang pas rasanya Istilahnya kurang pas Saya masuk ke polisi Tapi apa katanya Yang penting kau ingat Agama Laksanakan sholat Itulah Apa Ajaran daripada orang tua itu Jangan lupa Nakku Ya Untuk sholat Karena memang bagaimanapun Dalam kehidupan ini Ya Kita akan kembali Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Itu ingat kali saya Iya Mak saya bilang Kalau dari Respon abang Kakak Dari kakak pun Ya memang Disanalah ada yang membantu saya Ya Ada abang saya Kakak saya ini Kawin sama seorang Tentara Arhanud Arhanud Di Kodam Kodam Perkampungan Kodam Sunis Kambing Dari sanalah Saya memang Ya dibantu Abang itu Dan kakak Untuk mengurus Bisa melamar Menjadi kepolisian Mudah-mudahan lulus Tetapi sebenarnya Sejarahnya Saya banyak Memasuk polisi Ini Memasuk polisi Sebenarnya Kalau menurut Apa yang ada Sebenarnya pada jahirnya Saya tidak lulus Kenapa Karena saya di kampung Terutama Saya kan Misalnya pulang dari sekolah Habis berusaha Naik-naik beca Ya Saya ke sawah Saya ke sawah Ya Kadang-kadang mandi-mandi di sungai Akhirnya Ya Silahnya apa Di kampung-kampung Kan agak teleran Kalau kami di kampung Namanya tungkek Diperiksa Diperiksa dokter Waktu penerimaan Polisi Ternyata ya Apa kata dokter Nak Bapak Nak Kata dokter Dokter kepolisian Betulnya Ada sakit Tapi periksalah dulu Ke spesialis Terus bagaimana Hasil Pemeriksaan tersebut Kita tahan dulu Pak Kita harus rehat dulu Insya Allah Nanti kita lanjutkan kembali Namunirsa Dimanapun Anda berada Insya Allah Nanti setelah ini Kita akan cerita kembali Bagaimana kisah perjalanan hidup Dari Bapak Suleyman Hasibuan Ketika itu Ceritanya sekarang Beliau Telah mendaftar Sebagai polisi Dan bagaimana kisahnya Kita akan Saksikan setelah jeda Yang berikutnya Nah Mirsa Kita kembali lagi Di Muslim Inspiratif Dan masih bersama Bapak Suleyman Hasibuan Bagaimana kita Mengangkat cerita beliau Kisah beliau Perjuangan hidup beliau Dari seorang Anak yang Seorang anak petani Hidup susah Hidup bersama Tiga orang saudara Atau dua orang saudaranya Bersama ibunya yang janda Dan tadi ceritanya Telah sampai Pak Suleyman Mendaftar ke Kepolisian Iya Ustaz Dan Bapak periksa Kesehatan Ternyata mohon maaf Di telinga Bapak Ada sedikit penyakit Penyakit Betul Ustaz Dan yang Seharusnya ini bisa menghalangi Bapak Untuk gagal Dalam tes kepolisian Iya Nah terus bagaimana ceritanya Pak Tadi kok bisa Inilah Petunjuk dari Allah Resep yang Diberikan oleh dokter Kepada saya itu Tidak Terus Saya belikan obat Saya belikan obat Sebenarnya Ada surat Diberikan dokter Untuk memberikan keterangan Kepada dokter polis ini Ya Tetapi Saya sampaikan kepada Apa Kepolisian Dokter kepolisian ini Pak Saya hanya disuruh beli obat Inilah sebenarnya Hanya disuruh beli obat Masalah penyakit saya itu Tidak masalah itu katanya Padahal sebenarnya Ada diberikan surat Inilah Tidak saya sampaikan Itu ingat kali saya itu Apa isi surat itu Sebenarnya menyatakan Memang Yang bersangkutan Mengidap penyakit ini Katanya Kalau seandainya saya itu Mungkin Berikan itu Bisa-bisa juga Tidak lulus Itu Bapak Sengaja Tidak dikasihkan Atau lupa Memang sengaja Istilahnya Karena memang Menurut apa saya Ya obat ini Ada tunjukkan Bahwa saya sudah beli obat Bahwa penyakit itu Akan baik Tapi mudah-mudahan baik Insya Allah Tidak menjadi penghalang Jadi dokter polisi ini pun Terus percaya Itulah yang terjadi sebenarnya Kemudian Memang Allah tunjukkan Sewaktu apa Peragaan Pemeriksaan apa ini Pemeriksaan kesehatan Dan tubuh Ini sebenarnya Ada patah tangan ini Pernah patah tangan Tidak sampai ini Ini sampai Ini sampai Karena saya waktu Anak-anak Di apa Setelahnya Memanjat pohon jambu Untuk menangkap Burung merpati Jatuh Jadi berobat Jadi inilah Epeknya Ini tidak ditunjukkan Allah sewaktu Pemeriksaan Ayo bagaimana tangan Ini Saya tunjukkan Ini Ayo tangan Gini-gini Kata Padahal ini Tidak sampai ini Sekali seandainya Betul-betul diperiksa ini Saya tidak lulus ini Ini sampai ini Ini sampai Ini Inilah pertolongan Allah memang Supaya saya Menjadi anggota Polri Makanya disana Saya Istilahnya Sangat bersyukur Kepada Allah Saya ditolong Allah ini Banyak ditolong Banyak ditolong Allah Saya istilahnya Akan memperjuangkan Agama ini Apa yang disampaikan Oleh mamak saya Itu betul-betul Menjadi pegangan Bagi saya Makanya Saya punya prinsip Dalam kepolisian ini Pak Saya termasuk Istilahnya Keras Kalau memang banyak Belok-beloknya Saya tidak mau itu Walau kanamuron itu Saya kerjakan Insya Allah Sampai saya pensiun Itu nanti banyak Sejarahnya itu Pak Nanti Kalau kita urut ini Dari bawah Terus selama tugas saya Sampai kasat lantas Bagaimana Sampai jadi kapolsek Nanti Kalau Bapak ada waktu Untuk ini Kan saya ceritakan Bagaimana perjuangan Dalam kehidupan ini Oke kita akan ceritakan Di kesempatan kali ini Pak Mungkin dengan secara singkat-singkat saja Pangkat pertama Bapak dulu Barada Barada Ditugaskan di Di Tanah Karo Pertama Kami pendidikan kan di apa Di Padang Besi Indah Rungsana Sumatera Barat Oh jauh Selama tiga bulan Tamat dari sana Ditempatkan ke Berimob Sungai Wampu Sungai Wampu Ditempatkan selama tiga bulan Sudah dihantam Dipukul Kita sana Supaya memang Betul-betul jadi Berimob lah Bergadir mobil itu Tetapi rupanya Pada waktu itu Kebetulan Sangat dibutuhkan Polisi umum Jadi polisi umum Ditempatkanlah saya Ke Tanah Karo Di 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 Tanah Karo Selama di Tanah Karo Mudah-mudahan Di sana pun banyak Pengalaman-pengalaman hidup Yang teringat kali saya Sewaktu pangkat Tamtama Tamtama itu Pak Dari garis satu Dua Kopral Merah Itulah namanya Tamtama Jadi sewaktu saya jaga Pernah Ini teringat ini Setelah teringat Ada mamak-mamak Nande-nande Ya silahnya Menitipkan uang Kepada anaknya Di Tahanan Kan tetap Ada 200 perak itu Warna merah dua Zaman dulu Kan tetapi Saya sampaikan Cuma satu Ya Allah Sampai sekarang Saya teringat itu Dimana nande itu Itulah baru di kehidupan kita ini Di dunia Sudah teringat saya Dari dulu Dimana nande itu Biar saya balikkan Dimana anak-anak itu Kita tidak jumpa lagi Masih di dunia Ustaz Dan sudah di sana Saya terpikir memang Kehidupan ini Ustaz Harus kita betul-betul Ya Setelahnya Dalam kebaikan ini Kelurusan dalam hal bertugas ini Perlulah kita Makanya Saya di kepolisian ini Betul-betul tugas Kemudian setelah saya secaba Secaba itu Sekolah Calon Bintara Insya Allah Mudah-mudahan lulus Itu sudah pangkat kuning itu Ustaz Serda namanya Serda Sersan 2 Kuning Supaya maklum Ustaz Sewaktu saya Pangkat Serda Jadi kan komandan jaga Komandan jaga Ada orang hilang Di Gunung Sibaya Sekitar tahun-tahun 70-an itu Sekitar tahun-tahun 70-an Jadi ditahan lah ini Istilahnya Yang Apa itu Di hotel Yang penjaga hotel Ada dua orang Namanya Nurdin Orang perbaungan Ingat kali saya sama istrinya Ditahan Beserta masyarakat yang lain Ada beberapa orang Ada sekitar 5 orang Kan tetapi yang sekitar 2 orang lah 3 orang lagi Bisa keluar Karena faktor Ini Itu saya lihat Sementara yang dua ini Tidak bisa keluar Yang suami istri Dan suami istri Jadi disitulah Karena memang satu Karena sama-sama Islam Jadi Pak Nurdin Minta tolong kepada saya Selaku komandan jaga Pak komandan jaga Pak Sibuan katanya Kita-kita sama-sama Islam Sudah tahu nampak Bapak Ya istilahnya Mereka bisa keluar Yang bukan agama kita pula Kami yang dua ini Tidak bisa keluar Karena suami istri Ya Karena faktor duit Ini Terjadi nih Jadi apa maksudmu Saya bilang Kalau boleh Pak Dibawalah dulu saya ke apa Kemedan beserta keluarga saya Supaya datang mengurus Tentang ini Karena Keluarganya tidak datang Tidak berani datang Karena masalah orang barat Yang hilang ini Takut Akhirnya itulah Pertolongan Allah juga Itu mungkin Ya Saya Padahal Secara hukumnya Tidak ada hak saya Untuk mengeluarkan tahanan ke apa Sampai ke medan Saya suruh lah anggota Anggota Kopral Khairul Amri namanya Saya ingat kali itu Khairul Amri Rul Saya bilang Siap ke medan katanya Tolong bawa siapa ini Si Nurdin ini ke medan Jumpa keluarganya Kemudian nanti kalian balik kemari Tujuannya supaya datang keluarganya kemari Untuk mengurus Akhirnya mereka berangkat Mereka berangkat Kemudian kembali dalam keadaan baik Kan tetapi berapa hari kemudian Datanglah keluarganya dari medan Sudah Datang dari medan Untuk mengurus si Nurdin ini Jadi apa di sana Disinilah salahnya Rupanya Orang yang dari medan ini keluarganya Apa cerita dia Ceritakan sama Kapolres Tapi si Nurdin Bisa datang ke medan Sama polisi katanya Diceritakan ini Jadi akhirnya siapa Mana boleh tahanan ke polisi Apa Kemudian ke medan Kan gitu Akhirnya tanya-tanya Mula-mula si Nurdin ini tidak mengaku Dipanggillah si Nurdin Dipanggil si Nurdin Terpaksalah mengaku Iya pak Saya permisi sama komandan jaga Siapa itu komandan jaga? Pak Suleyman Asibuan Aduh Akhirnya saya Epeknya ini Silahnya dapat perintahlah saya Ya waktu itu Komandan proposnya Pak Lubis Pangkat Kapten Sudah masuk penjara lah saya Sempat juga berat? Sebentarnya Masuk penjara sebentar Silahkan tahanan Ya masuk tahanan Karena memang inilah Allah itu melihat niat kita Jadi dalam pemeriksaan waktu itu Kau mungkin kau minta duit Kan gitu Kalau tidak istrinya kau kerjai Kan gitu lah Padahal itu sama sekali tidak ada Karena memang istrinya pun cantik Memang kita akui Kita akui waktu itu ya kan Kalau curi kau orang Pasti entah biniknya lah Saya apa ya Saya kawannya Kan kesanalah arahnya nih Tapi memang sama sekali tidak ada Memang kita betul-betul ikhlas Menolong mereka Supaya keluar Yang ternyata Karena gara-gara keluarganya datang Memang bisa dia keluar Tapi saya Berangkat dari rumah Untuk masuk penjara Ya orang rumah sudah nangis Saya sudah bawa pakaian Untuk tahanan lah ya kan Pakai rangsel Ya sudah nunggu-nunggu di apa? Pintu tahanan Tapi itulah Allah tunjukkan kepada Kapolres Padahal Kapolresnya itu Pak Arwan Di Tanah Karo Tunjukkan Allah Dipanggil apa? Apa? Komandan Propos Pak Lubis Apa isinya Rupanya Udah Hasibuan itu lurus Tidak ada apa-apa Tak usah masukkan Inilah Coba Terus saya dipanggil Udah Hasibuan Kau baik-baik ya Jangan kau apa-apa Berintar Kapolres Kau tahu sudah masuk Kau bagus Inilah Allah melihat Kita memang tidak ada apa-apa Betul-betul kita mau nolong Itu satu Itu salah satu pengalaman Bapak Ketika Saya tidak lupa itu Pak Berapa tahun dulu Bapak Di Tanah Karo Ada 10 tahun 10 tahun Itu sampai pangkat Bintara lah Sampai pangkat Serkah Tiga kuning Itu dulu pangkat gitu Serkah Sersan Kepala Kemudian pindahlah ke Ke Deliserdang Dan di Deliserdang Saya kan dapat pegawai negeri Di Dinas Kesehatan Di Deliserdang Duluan oleh istirahat saya Istilahnya Berangkat ke Deliserdang Tugas Tinggal di daerah Pagarjati itu Kemudian saya uruslah Saya supaya pindah Akhirnya pindahlah saya Ke Deliserdang Ke Polres Deliserdang Dan sebagai Sudah pangkat Bintara Itu Pernah saya tugas Menjadi Ini pengalaman juga Ini Seperti itu Kapolseknya Pak Jay Siberani Orang Tanjung Merawa itu Orang Tanjung Merawa Ya kan Jay Siberani Kapten Saya diperintahkan Menjadi Kapos Kepala Post Pol Beringin Disuruh untuk Membangun Istilah membangun Apalah Kantor Post Pol Di Sidodadi Sana Saya yang membangun Insya Allah Di daerah Sidodadi Insya Allah Atas bantuan Daripada Masyarakat Insya Allah Itulah Kemudian pernah Kapos Pol Di Pagar Merbo Kecamatan Pagar Merbo Mudah-mudahan aman-aman Masalahnya Waktu itu ya Setelahnya Teringatnya saya Masalah Post Kamling Kemudian Kapos Lantas Tanjung Merawa Pun pernah Kapos Lantas Tanjung Merawa Itu masih Pangkat Bintara Kemudian Akhirnya Saya dipindahkan Ke Mana Ke Pol Resed-Reserdang Menjadi Stab Bina Mitra Menjadi Stab Bina Mitra Dari Sanalah saya Istilahnya Ustadz Selain Dapat Rezeki Karena Itu pun Petunjuk Allah Semua Saya kan Tidak tahu Kemana-mana Ustadz Baca-baca Quran Di kantor Rupanya Ada penerimaan Apa Secapa Sekolah Caron Perwira Di sini Di sini Tapi ada Seorang adik Pegawai PNS Di Polres Berlubis Namanya Lupa Saya Dia Mengajak Saya Untuk Masuk Sekolah Bang Bang Ayo Sekolah 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 Saya Tidak Duit Apakah Sekolah 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 Saya bilang Udahlah Bang Nanti Saya bilang Sama Bang Saya Adanya Bang Saya Jakarta Itu yang Menolong Akhirnya Saya Sekolah Ikuti Pendidikan Sekolah Peniriman Sampai Lulus Sampai Ke Jakarta Istilahnya Lulus Tapi Pengalaman Ini Banyak Juga Karena Memang Saya Otak Kurang Kalau Menurut Pendapat Saya Sewaktu Pengumuman Terakhir Di Sukabumi Kumpul Di Lapangan Kumpul Di Lapangan Kan Dipanggil Satu-satu Nomor Nomor Segini Naik Mobil Gerobat Ini Nomor Segini Naik Mobil Gerobat Ini Rupanya Saya Masuk Ke Gerobat Orang-orang Yang Menang Yang Lulus Saya Tidak Tau Padahal Sebelum Berangkat Dari Barak Ke Lapangan Saya Sudah Merasa Saya Kalah Bagaimanapun Kalah Lain Akhirnya Saya Buangi Sudah Waktu itu Sendok Piring Cuci Tangan Apa-apa Yang Perlu Dibawa Kemedan Saya Buangi Tapi Karena Memang Saya Dibawa Kelompok Yang Lulus Ya Ya Allah Masuk Lagi Ke Barak Habis Ke Barak Disuruh Makan Siang Kumpul Kumpul Para Siswa Semua Bawa Apa Gini Ini Sekala Ya Kan Saya Tiba Di Allah Tiba Di Ruang Makan Apa Duduk Siap Gerak Saya Gak Ada Apa-apa Nasi Gak Ada Orang Gak Memang Sudah Tinggal Yang Ditulis Itu Semua Itu Saya Salah Karena Hanya Ya Allah Tolong Saya Ya Allah Tolong Saya Itu Aja Rupanya Allah Menolong Lulus Tapi Waktu Makan Itu Mana Sendok Mana Garpu Mana Piring Hilang Hilang Pak Turus Saya Tumpuk Itu Dalam Pendidikan Itu Silahkan Merayap Selama Kawan Makan Merayap Apa Saya Bilang Ya Allah Tumbuk Disitu Ya Allah Tumpuk Tidak Apa-apa Saya Terima Asalkan Saya Lulus Masya Allah Kita Tahan Lagi Pak Insya Allah Nanti Kita akan Lanjutkan Kembali Ngobrol Kita Kita Harus Rehat Dulu Nanti Kita Akan Ceritakan Bagaimana Akhir Dari Karir Bapak Ini Panjang Saya Ingat Kita Akan Bersingkat Lagi Pak Karena Waktu Kita Terbatas Di Kesempatan Kali Ini Nama Mirsa Jangan Kemana Mana Tetap Bersama Kami Di Muslim Inspiratif Nah Mirsa Kita Kembali Lagi Di Muslim Inspiratif Dan Masih Bersama Bapak Sulaiman Hasibuan Tadi Kita Cerita Pak Ketika Bapak Lulus Dari Jakarta Kemudian Balik Lagi Ke Medan Apa Tugas Bapak Berikutnya Tugas Pertama Dipindahkan Ke Polres Tapsel Selatan Jadi Pamapta Sekitar Empat Bulan Kemudian Saya Dipindahkan Menjadi Kapolsek Di Gunung Tua Gunung Tua Tapsel Wah Ini Sejarah Di Sana Itu Yang Paling Banyak Perkara Di Sana Adalah Masalah Pembunuhan Tapi Sejarah Yang Tidak Lupa Saya Ustadz Ini Datang Pak Kua Waktu itu Pak Maranajam Harahap Pak Kua Waktu itu Woy Pak Kapolsek Siap Saya bilang Ayo kita tangkap dulu Jamaah-jamaah yang datang Dari Medan Yang bapak kompor Katanya Siapa itu Saya bilang Apa kesalahannya Dulu Pak Saya belum tahu Apa itu Hancurlah kita nanti Gunung Tua ini Kalau orang itu Berkembang Di sini Jadi ya Kalau memang ada Begitu Pak Kua Pak Kua Yang apa Di sini Yang tahu Mengenai agama Saya bilang Ayo kita ajak Pak Camat Sama Pak Dan Ramil Akhirnya berangkatlah kami Sama Pak Dan Ramil Sama Pak Camat Menuju masjid Tempat berkumpul Jamaah ini Jamaah tablik Sebenarnya Kan tetapi Waktu itu Mungkin Jamaah tablik Ini dianggap Mungkin Masih kurang pas Di daerah Gunung Tua Mungkin kan sana Sudah Kami jumpa Apa yang terjadi Kita dengarkan Cerahma Ustad Cerahma Ustad Ini semua bagus Tidak ada Apa Pak Pak Kua Masalahnya Saya bilang Gini ajalah Pak Kapolsek Dia ajak Pak Kapolsek Orang ini besok Datang ke Polsek Baru kita bina Karena orang itu Alasannya Orang itu datang Ke daerah Kecamatan Gunung Tua ini Tidak permisi Oh boleh Saya bilang Akhirnya Sudah Saya cakap Api sama Amirnya Amir Saya Kapolsek Gunung Tua Saya ceritakan Mengenai Bapak-bapak Yang datang kemari Yang dari Medan Ya kerjanya Dalam rangka beribadah Ke masjid Ya Tidak melapor Itulah alasannya Tidak melapor Dari itu Kami harap lah Bapak-bapak Besok pagi Datang ke Polsek Untuk ambil keterangan Dan melapor Akhirnya Orang itu senang Kalau begitu Pak Ya kami senang kali Dia ajak ke Polsek Ya Apalagi Bapak Ngajak begini Bagus-bagus Terima kasih lah Pak Kami datang besok Udah Selesai Selesai Datang Datang Ya memang kita Cerita-cerita lah Bagaimana ini Bagaimana jamaah tablik Ya Tidak ada masalah Sebenarnya Kalau saya lihat Akhirnya itulah Sejarah hidup itu Kemudian Sejarah yang ingatnya Saya di apa Singkat aja Pak Mungkin karena waktu kita Sangat sedikit Itu dulu Bapak Di Gunung Tua Berapa tahun dulu Pak Ada 2 tahun Setelah itu Bapak Baru Baru pindah ke Sedim Pua Oh Buah kan Panjang Ketalun Kenas Dari Serenang Berarti berapa Bola-balik Pindah-pindah begitu Pak Polisi ya Itulah tugas Hingga akhirnya Bapak Pensiun di Pensiun di Apa ini Di Polda Polda Sumut Dengan akhir pangkat Bapak Dan pangkat AKBP Tapi itu sikit lah Gustad Bagaimana orang Tapsil itu Patuhnya kepada agama Ada di sana Istilahnya reformasi apa Waktu itu masa reformasi ya Ya Kebun Plestesen Ada 5 desa Untuk merebut kampung itu Sudah ramai mereka datang ke sana Iya kan Bawa Periuk Berasa Untuk menginap Tetapi Karena memang kami cerama Kami terangkan Mereka patuh Mereka pulang Dengan arahan-arahan itu Itulah patennya orang Tapsil ini Masya Allah Ini orang Tapsil Lalu begitu Pak Oke Ini pemirsa ini Banyak penonton kita dari Tapsil Pak Ini mungkin dapat pujian Langsung dari Pak Suleiman Hasibuan orang-orang Tapsil Luar biasa Termasuk satu lagi Sewaktu saya tugas Kaba'op Polisi Tapsil Di gedung nasional itu Sampai sudah 5 bulan Penduduk si AIS Kecamatan si AIS Tidak mau pindah Dari gedung nasional Sudah Tetapi karena kita datang Atas perintah Kapol Untuk membubarkan Memindahkan orang itu Hanya kita cerita Atas nama perintah Pemerintah Kita bacakanlah Akhirnya Pak Haji-Haji itu Ayo-ayo pulang Pak Kapol sudah cerita Agama ini Disitulah Pak Teng Orang Tapsil ini Pak Masya Allah Kalau sudah kita cerita Tentang agama ini Ya Allah Mereka menerima Oke Pak Setelah pensiun Bapak dari kepolisian Kenapa Bapak memilih Untuk bergabung ke Dewan Masjid Ini Saya sebenarnya Bukan kemohon saya Bisa masuk ke Dewan Masjid Indonesia Tetapi mungkin Karena pandangan Daripada ustad-ustad Dan ulama-ulama Di Del Serdang Saya itu rajin ke masjid Ada pemilihan Sekitar tahun 2013 Waktu itu saya masih aktif Masih tuas di Polda Oh masih tugas dulu Masih tugas Kasubak Renmin Teknologi Informasi Polda Sumud Ya kan Pilih Saya menjadi apa Ketua DMB ya Apa boleh buat Sudah permintaan Daripada masyarakat Dan ulama-ulama Saya terima Sampai dua peru Di sampai saat ini Masih saya Sebagai ketua Bahkan sekarang ini Kita gerakkan Untuk Dewan Masjid Indonesia Sumatera Utara Saya sebagai sekretarisnya Ketua nya Pak Iram Uddin Siregar Orang Binjek Kita gerakkan terus Untuk Sumatera Utara Supaya bagaimana Dewan Masjid Indonesia Karena begini ustad Karena memang Dasar saya tadi Dari madrasa Dan sana unia Dan mendengarkan Cerama-cerama Para ustad Apapun maksud Dan tujuan kita Dalam kehidupan ini Dalam meningkat Kemenegakan Islam ini Harus kita mulai Dari masjid Inilah Makanya saya betul-betul Mau berjihad Berjuang Terima kasih Berjuang subuh Untuk berjuang subuh Dalam rangka Untuk memakmurkan masjid Jadi kegiatan Bapak Selama ini apa aja nih Pak Ya kegiatan saya Memang itulah banyak Pak Sampai ke kabupaten-kabupaten Ke Madinah Ke Palas Ke Gunung Tua Labuan Batu Ya bersama-sama dengan Ketua untuk Melantik mereka Bagaimana supaya Masjid itu dalam rangka Meningkatkan Ya Menegakkan kalimah Allah ini Ini tugas kita Pak Karena bagaimanapun Kehidupan kita ini Bagaimanapun bahagianya Tak ada itu Pak Tak bersalah Marilah kita ke akhirat Makanya kita Sampai sekarang Pak Terakhir Ini setelah Tahun 2003 ini Saya insya Allah Sudah istilahnya Dari Lubuk Pakam Berjarak 5 km Ke kampung saya Dan Setanjung Mulya ini Saya bagaimana Supaya masjid kami Di Ar-Rahman ini Makmur Sudah saya kerjakan terus Dengan membawa roti Macam segala Supaya masyarakatnya rame Inilah kegiatan saya sekarang ini Untuk sholat subuh Sholat subuh Bapak datang Iya Karena ada memang Sabda Rasul Kan ada menyatakan itu Ruk atal pajari Khairul minat dunia Oma pihak Kan Sholat pajar itu adalah Sholat barakat sebelum subuh Lebih baik daripada dunia Dan seisinya Ya Allah Kalau sempat dapat Kita kejar-kejar itu Kenapa kita tidak kejar Disanalah kesalahan Kita selamanya ini Kita kejar apa yang disabdakan oleh Rasulullah Itu ada Pak Marbot Pak Gitu Ada bukti Iya Saya tidak hanya cakap Iya Bahkan seluruh istilahnya Kalau kecamatan apa ini Deliserdang Terutama hari itu Belakang ini kami Daerah-daerah Batang Kuis Kami sanal kami bergerak Oke Mohon Pak Pak Selama Bapak bergerak Dari Dewan Masjid Indonesia Pernah enggak terjadi penolakan Dari pihak masjid Ya Allah Masjid banyak Pak Terutama Tadi itu apa Jamat tablik Terutama jamat tablik Masjid banyak orang Bahkan kami Sewaktu masih tugas Itu atas perintah kapolda Pak Kami keliling Artinya tidak ada penolakan Belum pernah terjadi Itu ada penolakan Bahkan di Asrama Masjid Asrama polisi Pasar merah Kami disini Ditolak Ditolak Kenapa datang kesini Jamat ajaran sesat Katanya Bahkan di Madinah Di Mandeling Natal sana Di depan polisi itu Kami diusir Dibuangi barang-barang kami Setelah kami terangkan Kami yang datang Ini adalah perintah Dari Pak Kapolda Baru terdiam Karena mereka tidak tahu Kita itu polisi Masih pangkat kompol Waktu itu Iya Masih pangkat kompol Iya Di daerah Tarutung Kena usir Ini banyak Pak Kena usir Karena jamat tablik Makanya ini cerita Sewaktu saya Tugas diampuan Di kampung Darit itu Ya Setelahnya Berjumpa dengan Jamat tablik Yang pernah kami tangkap Yang kami suruh ke Polsek Gunung Tua Eh Bapak sekarang Rupanya sudah ketangkap Jamat tablik Ikut mengerahkan agama ini Katanya Ini yang terjadi Panjang Itu pengalaman hidup Pekalaman Bapak ya Ketika di Dewan Masjid Masya Allah Oke Pak Mungkin terakhir Nasihat Bapak Kepada Pemirsa kita Yang menyaksikan kita ini Kenapa kita harus Memakmurkan masjid Memang itunya Pak Istilahnya Perintah Allah Kan bagaimana Dalam surah At-Tawbah itu Bismillahirrahmanirrahim Ini perintah Allah Ada pun orang-orang yang meramaikan Yang memuliakan masjid Masjid Allah itu Masjid Allah itu Dan bukan hanya beriman kepada Allah Dan hari akhirat Cakap saja Harus Mendirikan solat Dan membayar zakat Dan mereka tidak takut Kepada siapapun Tidak ada takut Kepada apapun Illallah Kecuali hanya kepada Allah Mudah-mudahan mereka itulah nanti Yang mendapat hidayah Ataupun pertunjuk Daripada Allah Kalau nama nyustad Sudah mendapat hidayah Ataupun pertunjuk Ya Allah Apa lagi Kebahagiaan Kesehatan itu Akan kita perdapat Dan itu sudah Bapak rasakan Saya rasakan Dan aku yakin saya itu Kan memang ada kata-kata itu Di antara beberapa faktor Yang telah memperkuat Posisi umat Islam Di zaman Rasulullah Muhammad S.A.W Sehingga mereka mampu Untuk menghadapi musuh Yang lebih besar Untuk menghadapi Permasalahan yang besar Di dunia ini Hanya dengan melaksanakan Solatul jamaah Dan hayatul jamaah Solat jamaah kita Akan kita bubar Hidupkan jamaah Bermusawarah Kita di sana Apa kekurangan kita Siapa yang sakit Apa kurangmu Ada hutangmu Di sana kita bersalah Di sana sekarang Kelemahan kita Masya Allah Oke Pak Kelemahan kita Terakhir Pak Sekarang kita Khususkan Untuk kepada Mungkin Para junior-junior bapak Di kepolisian Yang mohon maaf Mungkin ada beberapa Yang menyeleweng Dari tugas Dan lain sebagainya Mungkin tugas kita Sebagai senior Yang akan meluruskan Kalau dari bapak Nasihatnya Kira-kira bagaimana Untuk orang-orang Yang mengembang tugas Tapi tidak setaman Kalau saya ustad Istilahnya Itulah hidup Itulah hidup Dua sifat Bagi manusia Sifat lupa Sifat lupa lalai Itu yang memang sudah Memang sudah dua sifat Diberikan Allah kepada kita Kemudian masalah pemikiran Ini semuanya Kita tidak terlepas Pasti ada perbedaan-perbedaan Betul Yang penting Apa Pastabikul khairat Itu yang kata Allah Kan Berlomba-lomba Untuk kebaikan Kalau perbedaan-perbedaan Ada yang berbuat Begara begini Memang itulah hidup Dan saya pun pak Tidak terlepas Daripada kejahatan-kejahatan Saya rasakan itu Saya bukan orang bersih Saya banyak Istilahnya kekurangan-kekurangan Dalam kepolisian Kan tetapi memang Inilah rupanya Kesimpulannya itu Ustaz Istilahnya ya Kalau sudah Allah Menghendaki kita Menyayangi kita Akan diarahkannya Tapi kalau memang Mau disesatkannya Sesat Itu yang terjadi Makanya selalu kita berdoa Untuk kebaikan-kebaikan Itu yang kita harapkan Jadi kepada saudara-saudara Masyarakat sekalian Termasuk kamilah Anggota polri Yang seperti kita lihat Zaman sekarang ini Seperti Pak Sambo Bagaimana itu Itu adalah Bagaimana rencana polisi Memang polisi itulah Makar-makar Oh ya aku Pakarnya polisi ini pak Istilahnya untuk Membuat satu Skenario-skenario Itu saya alami pak Apa Karena memang itulah kami Sebagai petugas ini Saya alami waktu diberas Tagi pak Apa itu apa Sewaktu menangkap judi Jadi sang kakak Polsek ini Saya kalau sudah menangkap judi Dapat duit Minta duit Padahal tidak Apa kata Kapolsek Mana si Buan laporannya Katanya Sudah di atas meja pak Saya bilang Rupanya Tidak ada saya lihat Kata Kapolsek Sudah pak Saya bilang Jadi apa kata anggota Tidak kau bikin Ampelopnya disitu Kan gitunya Memang tidak ada Saya buat Saya lurus-lurus Kalau memang betul-betul Tidak main judi Tidak saya keluarkan Kita mutur tegas Kulil haqqo alaukana Murron Masya Allah Oke terima kasih Yang benar sekali Itu pun pahit Ini harapan kita pak Karena waktu kita terbatas Nampaknya cerita kita Kita cukupan sampai sini Insya Allah nanti Kalau ada waktu Kita lanjut kembali Cerita pengalaman bapak Bagaimana di kepolisian Dan bagaimana Ketika menjadi dewan masjid Masya Allah Semoga bapak Tetap selalu sehat Selalu Tetap berjuang Untuk menghidupkan masjid-masjid Yang ada di Lesterdang Khususnya Dan secara umum Di Indonesia Nah pemirsa Dimanapun anda berada Kita cukupkan Perjumpaan kita Sampai disini Dan sampai jumpa Di episode berikutnya Semoga saja Dengan mendengarkan cerita Dari Bapak Suleyman Hasibuan Kita mendapatkan Semangat Dan inspirasi Dari cerita beliau Dan Kami mohon maaf Segala kekurangannya Kami tetap dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih telah menonton